Pemirsa Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara disebut Muhammad Idris dalam doa penutup sidang tahunan MPR RI. Kaltim memang salah satu kandidat yang disebut-sebut Presiden Jokowi sedang dikaji untuk menjadi Ibu Kota Negara. Kita akan terhubung dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur untuk mengetahui kesiapan Kaltim bila nantinya. Siapa tahu Kaltim terpilih sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru. Pak Isran, selamat sore. Selamat sore, Enori. Pak Isran, bagaimana sebenarnya kesiapan Kalimantan Timur? Kita tahu bahwa ada Kaltim, kemudian Kalteng, dan juga di Kalimantan Barat begitu yang merupakan tiga provinsi yang disebut-sebut menjadi kandidat untuk Ibu Kota. Untuk Kaltim sendiri, kesiapannya seperti apa? Kalau Kaltim sendiri sudah siap semua. Persyaratan-persyaratan untuk itu sudah disampaikan ke Bapak Presiden. Terutama kepada Menteri Bapak Presiden. Jadi kami masyarakat Kalimantan Timur pasti sudah siap dengan segala apapun yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Bentuk kesiapannya seperti apa, Pak Isran? Siap, namanya siap itu. Kita ini kan samikna watok, karena itu adalah perintah kebangsaan, perintah negara, perintah dan kewajiban sebuah negara, maka kami ya pasti siap. Baik, ini ada tiga provinsi yang masuk kandidat, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel, bukan Kalbar. Tapi Kalteng, Kaltim, dan juga Kalsel. Dan kita tahu Presiden beserta Ibu Negara sempat mengunjungi Bukit Suharto di Kalimantan Timur. Apa yang membuat Bukit Suharto ini spesial sebenarnya, Pak Gubernur? Bukit Suharto itu adalah kawasan hutan produksi, bukan hutan lindung, itu adalah ex-hutan produksi yang dikelola oleh Inhutani dulunya dan Kayu Mahakam, PT Kayu Mahakam. Dan itu tanah negara. Dan kondisinya, topografinya berada di antara dua kota besar, Samerinda dan Balikpapan, yang dihubungkan dengan infrastruktur jalan bebas hambatan, jalan tol. Dan kedua kota ini memiliki sebuah infrastruktur berupa bandara internasional yang cukup dan sangat representatif. Dan kemudian daripada itu, kawasan ini adalah kawasan yang tidak diduduki oleh masyarakat secara legal. Dan sendiri dari berbagai macam anak bangsa, heterogen. Jadi, kalau misalnya... Kita tidak tahu nanti, kita tunggu pengumuman resmi. Tapi kalau misalnya Bukit Suharto terpilih begitu, dengan memindahkan Ibu Huta ke sana, adakah hutan lindung yang akan ditebang? Oh tidak, tidak ada. Tidak ada hutan lindung di situ. Di Bukit Suharto itu bukan hutan lindung, itu hutan produksi. Namanya Taman Hutan Raya, Bukit Suharto. Bukan hutan lindung, tidak ada. Hutan lindung itu berada di selatannya, namanya Bukit Bengkirai. Ini artinya sekaligus menegaskan kepada para pegiat lingkungan, apabila pindah ke Kalimantan Timur, sebagai salah satu contoh, tidak akan membabat hutan, khususnya hutan lindung ya. Tidak ada, justru kita mempelihara itu Bukit Suharto untuk direvitalisasi, dihutankan kembali. Jadi, nanti saya bermimpi, mudah-mudahan itu ada Ibu Kota berada di dalam hutan-hutan atau pohon-pohon. Baik, kemudian Pak Gubernur, salah satu pertimbangan untuk memindahkan Ibu Kota adalah kondisi alam, seperti apakah dia rawan gempa, kemudian rawan banjir, ketersediaan air bersih. Bagaimana situasi di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Bukit Suharto ini? Oh, di sana sangat tersedia. Jadi, kalau persoalan gempa, kan seluruh Kalimantan kan bebas gempa. Di seluruh Kalimantan, tidak ada itu yang namanya ring of fire, itu tidak ada. Bebas. Kemudian, kesediaan air itu luar biasa di sana. Ada sungai Mahakam, ada waduk besar yang mau dibangun oleh swasta, bahkan karena membangun waduk besar itu sebagai sumber air bersih. Dan di sana sangat aman. Sangat aman. Ya. Anda tadi sempat mengatakan bahwa diversifikasi masyarakat di sana sangat majemuk, sangat diverse, begitu bisa dijelaskan kepada kami sediverse apa, serukun apa, semajemuk apa di sana. Sampai saat sekarang ini, karena heterogenitas daripada penduduk, komunitas itu, sampai saat sekarang ini tidak ada namanya konflik antar suku, antar etnis anak bangsa, aman, sampai sekarang. Dan memang di sana kan berbagai macam asal-usul. Yang terbanyak itu berasal dari Pulau Jawa, 34 persen. Kemudian dari Sulawesi, sekitar 25 persen. Yang lain-lainnya itu rata-rata, begitu. Jadi enak, bagus banget, gitu. Baik. Pak Isranur, Gubernur Kalimantan Timur, terima kasih atas waktunya, Pak. Berkampung bersama kami di Metro hari ini.